Selamat datang dalam eksplorasi sains yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu logam paling unik dan berbahaya di dunia, yaitu sesium. Kesium adalah unsur kimia dengan karakteristik yang sangat menarik. Meleleh hanya dengan suhu tubuh manusia, terbakar secara spontan saat bersentuhan dengan udara, menghasilkan ledakan hebat ketika terkena air, memiliki harga lebih tinggi dari emas. Namun, apa yang membuat sesium begitu istimewa dan berharga? Bagaimana cara kerja reaksi kimianya yang luar biasa ini? Dan apa saja peran sesium dalam dunia industri serta teknologi masa depan? Mari kita pelajari lebih dalam. Sesium merupakan unsur golongan alkali dalam tabel periodik, yang berada di urutan ke-55 dengan sifat kimia yang sangat reaktif. Karakteristik utama dari sesium adalah, memiliki warna emas kekuningan yang unik. Suhu leleh hanya 29 derajat Celcius, sehingga dapat mencair hanya dengan suhu tubuh manusia. Sangat reaktif terhadap udara dan air, sehingga harus disimpan dalam ampul kedap udara yang berisi gas inert seperti argon. Selain itu, sesium memiliki harga yang sangat tinggi, bahkan lebih mahal daripada emas. Saat ini, harga sesium dapat mencapai lebih dari 100 euro per gram, sementara emas berkisar 50 euro per gram. Mengingat tingkat reaktifitasnya yang sangat tinggi, sesium hanya digunakan dalam lingkungan yang sangat terkontrol, untuk mencegah bahaya kebakaran atau ledakan. Sebelum melanjutkan ke eksperimen berikutnya, pastikan Anda menekan tombol suka dan berlangganan, agar tidak ketinggalan pembahasan ilmiah lainnya. Sesium pertama kali ditemukan pada tahun 1860 oleh Robert Bunsen dan Gustav Kirchhoff, melalui teknik spektroskopi. Dalam spektrum cahaya, sesium memancarkan warna biru langit, yang kemudian menjadi inspirasi untuk namanya, yang berasal dari bahasa Latin Ciesius. Penemuan sesium menjadi tonggak penting dalam ilmu kimia dan fisika, karena sejak saat itu, unsur ini mulai dikembangkan untuk berbagai keperluan penelitian, termasuk eksplorasi geologi dan teknologi waktu presisi tinggi. Bagaimana jika sesium bersentuhan dengan udara? Ketika sesium dikeluarkan dari ampul penyimpanannya dan terkena udara, ia akan langsung mengalami oksidasi cepat, menghasilkan api berwarna magenta. Sesium ditambah oksigen menghasilkan oksida sesium dan energi panas. Reaksi ini menunjukkan betapa tidak stabilnya sesium, sehingga penggunaannya dalam eksperimen harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Salah satu eksperimen paling terkenal dengan sesium adalah reaksinya dengan air. Ketika sesium bersentuhan dengan air, terjadi reaksi eksplosif yang sangat kuat. Sesium ditambah air menghasilkan hidroksida sesium dan hidrogen dengan panas tinggi yang memicu ledakan. Ledakan ini terjadi karena sesium bereaksi dengan air membentuk hidrogen dan panas ekstrem, yang kemudian menyebabkan pembakaran spontan gas hidrogen. Reaksi ini jauh lebih intens dibandingkan dengan reaksi natrium atau kalium dengan air, karena sesium berada lebih bawah dalam tabel periodik, sehingga lebih reaktif. Karena sifat uniknya, sesium memiliki berbagai aplikasi dalam industri dan teknologi canggih. Beberapa negara yang memanfaatkan sesium adalah Amerika Serikat, penggunaan dalam militer, satelit, dan sensor gerak canggih. Rusia, dimanfaatkan dalam eksperimen nuklir dan energi luar angkasa. Tiongkok, berperan dalam pengembangan kecerdasan buatan dan komputasi kuantum. Jepang dan Uni Eropa digunakan dalam jam atom dan navigasi satelit. Bagaimana dengan Indonesia? Hingga saat ini, penggunaan sesium di Indonesia masih sangat terbatas, terutama karena tingkat reaktifitasnya yang tinggi dan sulitnya mendapatkan bahan ini secara komersial. Namun, beberapa penelitian telah dilakukan di bidang geofisika dan eksplorasi sumber daya alam. Sesium dapat digunakan dalam Penelitian kestabilan tanah dan aktivitas tektonik, eksperimen jam atom untuk kalibrasi waktu presisi tinggi. Pemanfaatan dalam bidang kesehatan Untuk pengembangan radioterapi Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sesium dalam bidang teknologi dan industri, terutama dengan berkembangnya riset di bidang energi dan telekomunikasi. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, sesium berpotensi menjadi material yang sangat berharga dalam berbagai bidang. Eksplorasi luar angkasa, mesin ion berbasis sesium dapat digunakan untuk misi antarplanet. Komputasi kuantum, sesium digunakan dalam eksperimen kubit yang bisa merevolusi teknologi komputer. Baterai generasi baru, ilmuwan tengah meneliti kemungkinan sesium dalam pengembangan baterai ultra efisien. Radar dan telekomunikasi, sesium berperan dalam teknologi navigasi berbasis jam atom yang lebih akurat. Stabilitas geologis, digunakan dalam penelitian pergerakan tektonik dan prediksi gempa bumi. Dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sesium adalah logam yang memiliki karakteristik luar biasa. Lebih mahal dari emas, meleleh di suhu tubuh manusia, terbakar saat terkena udara, meledak saat bercampur dengan air, digunakan dalam berbagai teknologi canggih. Indonesia sendiri masih dalam tahap awal eksplorasi sesium, namun potensi penggunaannya di bidang geologi, kesehatan, dan telekomunikasi sangatlah besar. Jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan, serta bagikan video ini agar lebih banyak orang memahami ilmu pengetahuan menarik ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di pembahasan ilmiah berikutnya.